kita akan mereview mesin HP Vivo y12s ya seperti ini ini bekas terkena air ya kerendam air cucian seperti ini ini backdoor nya seperti ini temen-temen ini baterainya seperti ini nanti kita akan eksekusi untuk membuka kaleng yaitu kaleng bagian sini yang diperkirakan ada konslet ya shot ini adalah bagian area CPU ya CPU perkiraan aman karena kalengnya rapet ya kalau untuk desain sih saya lakuin bagus ya ini area IC power ini area IC sinyal IC power IC sinyal kemudian IC CPU dan MMC ya nah disini ada IC wifi ya disini IC wifi dan ini belum dibuka nanti kita akan mencoba merehot ya membuka kita panasin kaleng ini sama ini karena ini ada dua titik lubang yang mengakibatkan air itu masuk pada bagian kaleng tersebut disini aman bersih ya ini yang dicurigain jadi kondisinya matot tapi dari pengisian pengecasan ini dia mengeluarkan arus normal ya disini tidak terlalu parah terkena airnya disini masuk disini tembus tapi pada saat ke area PCB dia tidak mengeluarkan arus pengisian ya jadi arus pengisian ini terganggu atau terhalang terjadinya adanya shot ya ataupun konslet sehingga harus tidak masuk tembus ke jalur V-bed konektor jalur baterai juga ya jadi baterai masih normal masih ada tegangan ya soket-soket masih aman bagian sini bagian sini bersih tapi bagian yang deket area frame disini korosi ini udah sedikit saya bersihin menggunakan pertalit ya next kita lanjut akan membongkar apakah ada tanda-tanda kerusakan pada bagian sini atau sini ya klik subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya ya kita review dulu siapa tuh temen-temen ada yang pengen melihat bentuknya Vivo Y12S seperti ini ya jadi gejala terkena air itu rata-rata pada bagian dalam sini melalui shim cup selamat menikmati